Hai nih perbaikan bikin ini manusia pokoknya enak ya eh kau perbaikan gizi tuh setahun sekali ini tidak suka nih suka enggak ah no enggak suka kakak enggak suka ya sate 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 tuh sate ya ini malam ini kita nyate nih apa dapat jatah nih dapat jatah dari apa korban ya jadi ini nyate sapi nih nanti kambingnya belakangan nih lihat nih tuh nah ini biasanya sate satunya kan 3000 ya satu tusuk ya ya yang kecil ya Nah ini 10.000 karena gede nih tuh gausung ya sate 5.000 tuh sate 3000 tuh enggak ada sekarang sekarang lima ini kan 10.000 satu nih siapa yang mau ayo pesen sate 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 asli sate sate nah ini tadi kita kita apa ya bakarannya itu pakai arah ya di arah apa sih batok kelapa ya dicampur dengan kayu tapi kita pancing dulu tadi pakai kayu kering ya Nah ini sekarang nyate yang baik itu tidak keluar api kalau kalau keluar api biasanya nanti mudah gosong ya jadi si dagingnya gosong kemudian ini juga tutupannya juga aku bakar gitu nah kemudian kalau udah begini pelan-pelan aja dipasinya pelan-pelan pakai bunya bumbu apa nih bu bumbu kacang sama kecap ya kita udah bikin bumbunya nanti maknyus pokoknya lah tambahan mas maknyus-maknyus setahun sekalinya teh Nah jadi kita bisa bikin kabut juga tuh tuh kabut asap dari bakaran Oh apa batok kelapa dan kayu ya tapi sehat ya enggak bikin apa namanya polusi ya polusi tapi enggak enggak inilah beda dengan misalkan barang-barang yang apa eh kayak plastik gitu kan ini dari bahan organik ya sepertinya aku harus dulu Nah kita bentar lagi matang kita cek cek ya jadi harus sering di ini dibalik-balik begini dibalik-balik entah supaya yuk tidak gosong nanti Nih hanya selaku karena mantap cukin cek mana untuk bu ngunah-ngunah bukan nama nguna nah 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 ini kalau setahun sekali ini dulu kurban ya Nah ini sama aja kita perbaikan gizi nih terutama yang jarang makan daging gitu kan mungkin bisa ketemu setahun sekali atau ya makan daging dalam konstitusi banyaklah maksudnya Alhamdulillah tahun ini ya kampung kami banyak yang kurban ya daging sapi dua eh sapi dua ya sapi dua ekor kemudian kambing 21 ekor Alhamdulillah nah ini nanti ini apa nih Bu nah ini kambing nih kambiang 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 nanti terakhir kan ada yang suka sapi daging sapi ada juga yang kambing daging kambing jadi kalau nyatai itu mau didahulukan kam sapi dulu ya soalnya kalau kambing duluan itu nanti baunya si kambing ini lengket di sini akhirnya yang daging sapi juga terkena imbasnya Oke satu dua tiga oke maknyus nih hmm welek guna pisang Endo cakendok Endo mantul enak nih perbaikan gizi perbaikan gizi Alhamdulillah berkah yang kurban ya kita udah makan daging nih mantap pokoknya Atin mau nyobainnya Pak Haji ini Pak Haji mau nyobain Pak Haji mau nyobain nggak? makhluk pokoknya ini belum dikasih bumbu nih kalau udah dikasih bumbu kacang terus kita kecap cipratin kecap sama apa sih limo ya Bu ini lebih mantul lagi mantul cuanya cuanya hmm kendo ada kendo-kendo pokoknya apa nggak lihat perbaikan gizi dikit lagi nah ini biar nggak bau buku bisa pakai jeruk limo atau nanas nih tuh maknyus pokoknya jadi ada rasa amis-amisnya gitu nanti ya oke ini kini kambing pokoknya bener-bener perbaikan gizi pokoknya tapi yang punya penyakit ini ya punya penyakit darah tinggi ya ini jangan makan daging kambing ya kalau mau penasaran makan satu aja cukup jadi sebaiknya sapi kita lanjut dengan daging kambing nih jadi ya terakhir daging kambing jadi kalau ini ya kalau nyata itu usahakan ininya tidak keluar api ya keluar asap sedikit sama barah nih barahnya kan merah banget nih tuh nah berarti nih untuk apa namanya jadi menghindari dari tapi eh gosong misalkan kemudian apa namanya tidak merata itunya apa matangnya kabarangas lah tipe orang Sunda Tema ini jadinya mau ngenah dan lagi Oh ini kambing nih sate kambingnya udah matang dicicir udah mateng mau sih ya dimakannya udah empuk ya HP tuh uang ketu di dahar juga semuanya gitu juga semua disini tapi kayak cuma lima kedua ya biasa udah paling aja dua biji 567 lah biasanya 23 katanya biasanya apa 20 biji nih ayam ini mah jadi saya paling kalaupun saya berani makan hanya dua nih dua ini nih nah ini dijamin apa namanya wanginya khas ya karena menggunakan apa ya tadi batu kelapa ya kemudian tambah kayu dikit buat buat mancing apa barahnya itu nah kemudian pakai kawat nih kawat bekas bawahnya yang enggak apa nih bekas loyang kayaknya nih tadi bumbu itu yang gelek pantul maknyus nih kita lagi makan sama nasi ini belum dibumbu kacang ya nanti saya lihatin yang udah dibumbu kacang ini bekasnya jangan sampai ya usahakan diciprat air ya jadi biar mati nih nanti kalaupun mau dipakai lagi dia akan nunggu kering lagi tuh bisa dipakai lagi nih bahaya kalau dibiarkan begini nih kita matikan Wow biar mati aman nih udah matang nih ini apa nih tapi 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 nih tuh bumbunya ini bumbu kacang nah ini bumbu kacang pake tomat pakai kecap terus apalagi nih awet ha Sabe mantul pokoknya tuh tuh coba ini itu menjaya tadi oke semoga review apa konten videonya bermanfaat ya perbaikan gizi ya makan sati ini setahun sekali ya dihidupan 52 ayat oke 22 ini tambahin mudah-mudahan konten video ini bermanfaat dan menginterasi jika sudah berpakat dan menginterasi silahkan di subscribe like comment dan share Oke sampai ketemu lagi di konten video berikutnya kalau beliau topnya ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh